Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teori Historis, Alonso Menurut Yunus 2006, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menyoroti dinamika kehidupan suatu kota khususnya berdasarkan penggunaan lahan kota atau tata ruang kota tersebut Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat macam yaitu pendekatan ekologi, pendekatan ekonomi, pendekatan morfologi, dan pendekatan sistem kegiatan Saat ini kita akan membahas tentang pendekatan ekologi khususnya berdasarkan teori historis Apa itu teori historis? Teori historis dikemukakan oleh William Alonso 1964 Alonso melakukan analisis berdasarkan kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal di dalam kota Oleh karena adanya perubahan teknologi yang cepat di bidang transportasi dan komunikasi maka mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke luar kota Meningkatnya standar hidup masyarakat yang semula tinggal di CBD disertai dengan penurunan kualitas lingkungan dapat mendorong penduduk untuk pindah ke daerah pinggiran kota Dalam hal ini, kontak personal tidak lagi harus dengan bertemu langsung tetapi melalui jaringan telpon yang telah berkembang Kalian bisa lihat di gambar ini Ini adalah ilustrasi dari teori historis Berdasarkan gambar, keterangan A menunjukkan terjadi gerakan keluar kota Keterangan B menunjukkan upaya perbaikan daerah permukiman di sekitar CBD sehingga wilayah ini menarik untuk ditempati Akibatnya timbul permukiman di pinggiran CBD di mana penduduk yang telah keluar kota tertarik masuk kembali oleh karena banyak tersedianya fasilitas Keterangan C menunjukkan program perbaikan permukiman di sekitar CBD meluas sehingga tumbuh zona permukiman yang baru Kalian bisa lihat di gambar ini Ini adalah ilustrasi dari teori historis Dalam teori historis, Alonso mendasarkan analisisnya pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota Dari model gambar di depan menunjukkan bahwa dengan meningkatnya standar hidup masyarakat yang semula tinggal di dekat CBD disertai penurunan kualitas lingkungan mendorong penduduk untuk pindah ke daerah pinggiran A Perbaikan daerah CBD menjadi menarik karena dekat dengan pusat segala fasilitas kota atau B Program perbaikan yang semula hanya difokuskan di zona 1 dan 2 melebar ke zona 3 yang menarik para pendatang baru khususnya dari zona 2 atau C Kalian bisa lihat di keterangannya Zona 1 adalah daerah pusat kegiatan DTK atau Central Business District atau CBD Zona 2 adalah daerah peralihan atau zona of transition Zona 3 adalah daerah kelas rendah, zone of low status Zona keempat adalah daerah kelas menengah, zone of middle status Dan zona yang terakhir adalah zona 5, daerah kelas tinggi, zone of high status Oke, cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih